Kembali lagi bersama PTPI Podcast. Kali ini PTPI akan kolaborasi sama siapa ya? Nah, kali ini PTPI datang langsung ke kantornya Schneider Electric. Daripada penasaran, yuk kita dengar podcastnya. Hai sahabat PTPI, balik lagi bareng kita PTPI di sesi Ngobras Ngobrol Asik Bareng Industri. Kali ini PTPI kedatangan Bapak Ganteng dan Kakak Cantik, yaitu Pak Asep dari Schneider dan juga Kak Gloria dari Seratus. Nah sahabat PTPI, kita mau kenalan dengan produk-produk Schneider juga Seratus yang akan menjadi topik pembahasan pada seminar PTPI yang akan datang. Yuk kita kenalan sama Schneider dan juga Seratus. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih sama Pak Asep, sebenarnya kan udah banyak banget ya produk-produk Schneider, mungkin yang kalau aku sebagai orang awam kenal, contohnya ya colokan atau saklar lampu. Sebenarnya Schneider tuh jualannya apa sih Pak? Oke, terima kasih untuk Mbak Woca. Mbak Woca aja ya? Rasa untuk Mbak Woca ya? Sebenarnya kita perusahaan automation energy, gitu ya. Jadi kita memang sangat fokus pada hubungan sama energi manjemen, gitu ya. Energi manjemen itu kita tidak membuat energi, tapi kita memanage energi. Jadi termasuk kayak bagaimana energi itu menjadi lebih eksyen, lebih ramah lingkungan, terus bisa berguna buat banyak orang, kira-kira seperti itu. Kemudian perusahaan kami tuh perusahaan Perancis sebenarnya, dan berdiri sejak 1973, japan perang. Mungkin deket-deket perang di Ponegoro deh, kayaknya itu 1973 ya. Kebayang selama itu. Dan kalau di Indonesia sendiri ini baru kita ulang tahun emas ya. 50 tahun yang lalu, ya. Baru ulang tahun emas 50 tahun, tahun yang lalu, gitu ya. Jadi sudah cukup lama. Kemudian kalau untuk karyawan, kita punya ribuan karyawan, karena kita punya pabrik di Indonesia, kita punya pabrik di Cikarang, dan kita punya dua pabrik di Batam. Kira-kira begitu. Dan kalau di sana divisi, kita punya sekitar 6 divisi, masing-masing ada industri, ada yang grid, termasuk fokusnya masing-masing. Ada yang ke building, tadi yang dibilang tadi colokan segala macam, itu kita sebutnya di bidang, apa namanya, retail ya. Itu biasanya colokan, dikira-kira, 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 dikira-kira. Nah, kalau saya, dari divisi Secure Power. Nah, divisi saya itu fokusnya di data center, gitu. Dan salah satunya juga UPS juga masuk ke bagian data center. Kira-kira seperti itu kalau dari divisi Snyder untuk yang saat ini. Oke, berarti Snyder itu sebenarnya jualannya, kasarnya itu banyak banget ya, Pak. Wah, berarti nggak salah kalau PT. PI mengundang Snyder sebagai narasumber. Agak sombong ya. Oh, benar. Oke, selanjutnya kita kenalan nih, mungkin tadi sahabat PT. PI banyak yang kepo itu siapa sih kakak cantik, gitu. Oke, dengan Kak Gloria. Nah, aku mau tahu nih, kalau tadi kan Snyder retail ya, banyak nih produknya. Nah, kalau dari Kak Gloria sendiri, dari 100 tuh sebenarnya apa sih, Kak? Oke, kalau dari 100 sendiri sebenarnya simple aja. Jadi awalnya itu kita itu berasal dari Amerika. Kita perusahaan yang berasal dari Amerika. Dan kita itu nggak jauh beda ya nih dari Snyder. Kita udah 40 tahun berjalannya. Bro and sis berarti gitu ya. Nah, kalau dari segi bidang company kita sendiri itu, kita fokusnya lebih ke menyediakan atau memprovide high availability server, gitu. Dan kita biasanya memakai-makai teknologi fault tolerant, atau kalau misalnya dalam sehari-hari itu dibilangnya itu server, gitu. Yang lebih orang awam mengerti itu biasanya bahasa server, seperti itu. Dan kita pastinya juga mencangkup kemampuan yang paling penting yaitu physical redundancy, gitu sih. Simpelnya gitu. Oke, berarti ya sejalan sama PT. PI nih. Kebetulan sahabat PT. PI yang sekarang tagline-nya adalah, ingat smart hospital, ingat PT. PI. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Nah, oke, Pak, ini kan untuk seminar berikutnya kita mau bahas data center nih sebenarnya. Nah, juga sistem kelistrikan di rumah sakit. Nah, kalau dari data center tuh sebenarnya apa sih, Pak, yang mau dibahas? Atau apa sih yang perlu diketahui sama rumah sakit mengenai data center itu? Oke, jadi saat ini rumah sakit itu nggak lagi jaman dulu ya. Kalau jaman dulu tuh rumah sakit itu yang, apa lagi, kalau puskesmas ya. Yang penting ada mesinti, ada ibu-ibu yang manggilin, Pak Ujang! Udah cukup ya. Lihatlah sekarang nggak seperti itu lagi. Sekarang sudah sistem IT semua. Semua perangkat kesehatan, alat apa tuh, apa namanya, sudah konek ke jaringan internet. Kemudian penggajian karyawan sudah pakai jaringan komputer. Kemudian juga harus koneksi ke BPJS. Harus koneksi ke asuransi. Nah, data center tuh bukan hal yang, apa, tidak mungkin ada rumah sakit yang nggak ada data center-nya. Yang jadi masalah itu kadang-kadang, kita nggak tahu rumah sakit itu teleponnya beda-beda. Ada yang tipe C, tipe D, tipe D pertama, tipe A, tipe B. Tentunya kita nggak tahu nih, saya rumah sakit tipe saya A, tipe C ini kira-kira saya butuhnya berapa besar di data center-nya. Ribet nggak sih? Karena yang di rumah saya itu kan isinya dokter, perawat, gitu ya. Dokter center, waduh ini sesuatu yang mahal sekali, yang luar biasa, gitu. Nah, gitu sih kira-kira. Jadi, sebenarnya nggak seperti itu, gitu kan. Itu yang mau kita bawa nanti sebenarnya. Jadi, kita-kita pengen, apa namanya, membuat rumah, apa tuh, sistem rumah sakit, sistem data center yang baik buat rumah sakit. Ini, coba berandai-andai aja kalau kalian berdua nih, jadi direktur sebuah perusahaan atau owner perusahaan. Gitu ya, ini berandai-andai aja. Walaupun saya tidak yakin ya, tapi oke, agak aja. Di rumah sakit tuh, owner tuh pengen apa sih? Pengen data center yang seperti apa sih? Menurut Mbak Oso sama lu nih? Kalau menurut aku, cepat, praktis. Terutama, ya, aku berpengalaman, maksudnya, beberapa kali diskusi sama dokter-dokter yang senior, itu kan keluhannya ribet ah penggunaannya, gitu. Tuh, jadi kalau menurut aku kayaknya cepat, terus praktis penggunaannya. Oke, yang gampang penggunaannya cepat, isolasinya cepat juga, gitu ya. Sistem IT juga cepat, gitu. Apa lagi? Mungkin kalau dari aku, aku langsung tadi kepikirannya itu pasti mempunyai standar yang jelas, sih. Oke. Itu karena kalau punya standar jelas, itu udah pasti banget aman, gitu. Setuju, setuju. Ya kan? Terus, ini mungkin yang agak lebih trending ke jaman-jaman sekarang, gitu ya, itu online monitoring. Oke. Online monitoring, jadi bisa, bisa, bisa dilihat dari daring, gitu. Kan kita juga dari, apa, tahun-tahun lalu, gitu ya. Kita udah ada trending, dimana kita kerja dari rumah, dan lainnya, jadi semua tuh udah mulai online, semua udah mulai daring, gitu. Ya nggak mau kalau data center, kalau harus datang kesana, lihat dulu, you pass-nya. Benar, benar banget. Benar banget. Benar banget, benar banget. Ya, betul sekali. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Murah itu paling penting. Aduh, ada lagi curang, ya. Paling penting. Pengen cepet, ya, pengen online, pengen aman, tapi kok pengen murah. Aduh, baiklah. Kan, ya, kualitas sebagus-bagusnya, harga semurah-murahnya. Oke, baik-baik, ya. Oke, tapi tenang, jadi memang nanti di sana, nanti pada saat, nanti seminar, saya kan ngomongin bagaimana sih kita bikin Schneider membuat supaya infrastruktur data center itu bisa terstandar, ya, aman baik dari lingkungan, misalnya dari kebakaran, dari banjir, dari asap, dari debu, terus aman juga dari orang, ya. Nggak ada orang masuk sembarangan, gitu ya. Kemudian juga standarnya jelas barang-barang yang digunakan, terus apa tuh, sirkulasi udaranya sesuai sama standar data center. Karena bikin data center itu nggak gampang. Ya, data center itu harus ada orang yang ahli di bidangnya. Karena harus memikirin kapasitas dayanya berapa besar, coolingnya berapa besar, air flow-nya seperti apa. Akan, kalau misalnya bikin data center yang besar banget, akan besar banget biayanya, gitu kan. Nah, bagaimana kita supaya bikin murah, kita punya produk-produk yang bikin seperti itu. Kemudian termasuk yang bisa dimonitor di mana saja. Dan harganya nggak mahal. Jadi, nggak perlu khawatir para owner nih yang di rupa sakit, gitu ya, ikut nanti itu akan banyak produk-produk yang sesuai sama kebutuhannya. Tapi bukan itu aja, saya juga nanti disana akan ngomongin juga standar-standar data center seperti apa sih. Kalau mau bikin data center, kira-kira ruangannya seperti apa sih. Jadi, jangan sampai rupa sakit. Wah, nanti, waduh, saya sudah kira-kira ruangannya salah, gitu ya. Terus, saya itu apa namanya, saya tuh rupa sakit lama, tipe C, tipe D, yang dulu nggak pakai data center. Nggak ada ruangan tuh buat data center. Gimana, bisa atau nggak? Nah, kita kena kasih tau juga, di mana letaknya, bagaimana caranya, ada nggak sih produk yang, supaya saya nggak usah bikin ruangan baru, saya punya data center yang sesuai sama standar tadi. Dan cepat, murah, dan setelah standar. Itu nanti di data center kita ngomongin gitu. Lengkap lah pokoknya. Wah, pembahasannya pasti asik banget nih ya, Pak. Oke, aku izin move dulu ya, Pak, ke kakak-kakak yang mungkin dari tadi mencuri-mencuri perhatian sedikit ini kayaknya. Memang biasa dilupakan sih. Oh, iya. Oke, kalau dari Kak Glo sendiri nih, selaku Stratus, sebenarnya Stratus tuh akan bahas apa sih, Kak? Oke, kalau dari kita itu, simpelnya ya, alongside yang tadi akan dibahas dari Schneider itu, pastinya teknologi yang tadi aku pernah bahas ya, untuk Vulture Run, terus yang bahas physical redundancy juga, itu nanti kita bakal bahas untuk mendukung topik dari building management system, gitu. Dimana sekarang banyak building-building yang udah mulai aware dan udah mau implementasikan building management system ini. Jadi, khususnya ya pada rumah sakit, gitu. Pada acara ini, gitu sih. Mungkin sekali nanti kayak, apa namanya, barang-barang, daerah-daerah yang kritikal yang harus di-pick up sama misalnya tuh daerah mana aja sih? Betul, yes, betul sekali. Jadi memang lengkap, gitu, dari end to end akan kita bahas. Jadi, saling melengkapi ternyata sahabat PPP ini. Makasih loh. Aduh, apa sih? Aku jadi kesukur. Aku mau balik lagi nih, ke Pak Aset. Kan kalau data center, otomatis kan pikiran orang-orang awam atau pikiran orang-orang pada umumnya, nih, kayaknya listriknya tegangannya tinggi nih. Terus kalau mati listrik, data center mati, data yang ada di rumah sakit hilang dong. Setuju, setuju. Nah, sebenarnya tuh, gimana sih caranya atau bocorannya tuh, Bapak tuh bakal bahas apa sih, Pak, di keandalan si pemasokan listrik ini untuk data center, gitu. Oke, oke. Terima kasih, Mbak Oca. Jadi, selain kita ngomongin data center nanti, kita juga ngomongin soal UPS. Bagaimana menjaga kehandilan data center? nanti di saat seminar, nanti itu akan saya jelaskan, daerah mana-mana sih yang butuh pakai UPS, tipe UPS yang mana sih yang dibutuhkan, terus nanti saya juga kasih tau, untuk misalnya buat city scan, itu UPS-nya betapa kapasitasnya. Ruangan yang mau dipasangnya itu kira-kira berapa lebar. Itu yang biasanya tidak diketahui. Terus, kadang-kadang tim cuma tau, ini kan nggak perlu di backup power, nggak usah pakai backup PLN, apa namanya baterai, kenapa harus pakai UPS juga. Nah, nanti akan saya tau, selain dari sebagai backup power, UPS itu gunanya buat apa aja sih? Kenapa sangat bersikeras beberapa, apa namanya, vendor laboratorium, misalnya kalau nggak ada UPS-nya nggak mau pasang nih. Apa alasannya? Nanti akan saya bahas juga, bagaimana sistem kerja UPS-nya, kemudian apa alasannya para vendor-vendor-vendor yang pakai UPS. Apa itu fungsi UPS di sana? Tentunya juga ada portfolio produknya, sender juga di UPS. Jadi, kemudian juga ada basic UPS juga nanti di sana, basic power juga, bagaimana cara memilih UPS yang baik, itu juga ada di situ. Jadi, end-to-end kebutuhan UPS, termasuk bagaimana maintenance-nya, menjaga kalau misalnya bapak, ibu, di rumah sakit yang sekarang, karena kok baterai tempat saya cepat rusak sih, kenapa sih? Atau kok bareng UPS-nya cepat rusak sih? Nah, itu mungkin maintenance-nya yang salah. Nanti akan saya kasih tahu juga, bagaimana cara maintenance-nya UPS-nya. Ruangan yang sesuai seperti apa, suhu yang tepat seperti apa akan dibahas di saat-saat nanti. Jadi, saya tidak mau sebut sekarang, nanti saya cuma ikut via, saya cuma ikut di luar, saya nggak ikut seminar-nya ya. Ini cuma teaser-nya. Ini cuma teaser-nya. Iya, iya, iya. Jangan berharap lebih. Teruskan itu cuma 3 menit. Oke, nah, mungkin biar nggak melebar kemana-mana, ini pertanyaan terakhir deh Pak juga Kak Glory. Kan PTP ini punya tagline smart ya. Selamat, aman, bermutu. Eh, salah. Selamat, bermutu, ramah, terjangkau, aman. Oke, smart. Nah, menurut... Sebentar, ini yakin ya? Kok ini nggak kayak jambut? Harusnya, harusnya. Aman, ramah, terjangkau. Oh, harusnya nggak. Selamat, bermutu, aman, ramah, terjangkau. Oke. Menurut Pak Asep dan Kak Glory, apakah, kan kalau sekarang lagi heboh-heboh, kalau dari, apa ya, undang-undang gitu, atau permain kes lah, nyinggung-nyinggungnya, rumah sakit tuh harus smart, harus oke, nah. yang akan Bapak dan Kak Glory jelasin di seminar tuh, nyenggol-nyenggol ke situ nggak sih sebenarnya? Pasti dong ya. Pasti, apalagi kalau udah smart yang tadi mbak sebutin gitu ya, setelah itu ada apa aja. Selamat, terus bermutu, bermutu, aman, aman, ramah, terjangkau. Terjangkau itu. yang cekup tuh dari semuanya itu topiknya pasti akan ditacat. Nah, kalau dari senedera sekali, senedera sekali, senedera juga, itu selain yang tadi di data center itu juga masih tahu, trennya data center seperti apa sih? Smart rumah, smart hospital seperti apa sih? Kemudian perjalanan seperti apa? Terus, apakah boleh sih, nggak sih, cloud semua sistemnya? Apakah harus di lokal semua data centernya? Terus, bagaimana solusinya? Nah, itu ada di sana, ada teaser-designya. Pokoknya, cucak gitu ya. Kayaknya seru banget nih, Sobat PTPI. Oke, aku yakin banget, seminar kali ini tuh pasti banyak banget ilmu barunya, pasti banyak banget informasi-informasi barunya. Siapa tahu ntar bisa calling-calling Kak Glory untuk produk-produknya, atau calling-calling Pak Asep, produk-produknya siapa tahu 50% ya kan, Sobat PTPI. Oke, kalau gitu. Jadi, jangan lupa untuk daftar seminar PTPI pada tanggal 1 Maret 2024. Kita akan ketemu lagi di seminar PTPI bareng sama Pak Asep dari Snyder dan juga Kak Glory dari Seratus. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa.